Pada pertemuan ini kita bahas tentang ilmu kebal yaitu dengan metode yang sangat unik sekali Metode ini yaitu dengan menelan atau loloh gotri sepeda dan cuilan benda pusaka atau serpihan benda pusaka Mungkin diantara pemirsa itu ada yang penasaran dengan hal tersebut Untuk itu langsung saja mari kita bahas Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 1 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Ilmu kebal di Nusantara itu sangat banyak ragamnya Di antaranya yaitu ada yang mengamalkan mungkin mantra, asma atau bacaan-bacaan tertentu Ada juga yang memakai jimat seperti kondumat, badar besi, akik, raja ataupun wafat dan ritual-ritual yang lainnya Selain itu ada metode ilmu kebal yang menurut saya pribadi sangat unik sekaligus cukup sakra Metode tersebut adalah dengan menelan benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja Setelah seseorang menelan benda-benda itu, maka tubuh itu akan langsung kebal dan kuat Loloh gotri Ilmu kebal ini yaitu dengan metode loloh gotri Loloh itu adalah bahasa Jawa yang artinya atau maknanya itu memasukkan benda ke mulut untuk kemudian ditelan Gotri itu adalah sebuah bulatan-bulatan kecil yang terbuat dari besi baja yang cukup licin pemirsa Gotri ini sering kita temukan itu pada roda sepeda Ilmu kebal loloh gotri ini sudah cukup terkenal sekali di kalangan para penganut spiritual zaman dulu Dan para kiai-kiai kuno pemirsa Nah sebelum seseorang itu menelan gotri Maka gotri itu sebelumnya itu telah dirituali dulu Yaitu di asma dengan menggunakan asma khusus Orang yang mengasma gotri itu haruslah memang orang yang benar-benar menguasai asma tersebut dengan baik Karena yang di asma itu adalah besi baja bukan sembarangan pemirsa Pernah ada seseorang itu yang melakukan penelitian khusus setelah menelan gotri asma ini Yaitu orang tersebut melakukan ronsen pada tubuhnya Dari hasil ronsen tersebut ada tiga gotri itu masih ada di dalam perut Dan kemudian esok paginya gotri itu ikut keluar melalui kotoran orang itu Namun meskipun begitu ya gotrinya itu telah keluar Tetapi sari-sari atau energi kekuatannya masih ada di dalam tubuh Kami mencoba menelah lebih lanjut ya mengenai ilmu loloh gotri ini Dan ternyata kami juga menemukannya dalam dua buah kitab ilmu hikmah Namun bukan kitab-kitab ilmu hikmah dari timur tengah Tetapi kitab karangan ulama-ulama nusantara di zaman dulu Nah dari penelahan kitab-kitab tersebut maka saya menyimpulkan bahwa ilmu ini memang benar-benar real ada Dan dikuasai oleh para kiai, para ulama-ulama di zaman kuno Mungkin di saat itu ilmu ini digunakan untuk melawan penjajah-penjajah bangsa Indonesia Nah pemirsa sekalian bagi yang ingin mengisi badan dengan ilmu loloh gotri ini Kami sarankan berhati-hatilah kalau memang tidak benar-benar perlu Lebih baik itu memakai metode-metode yang lain Mungkin seperti jimat wafat, mantra, ataupun amalan-amalan yang lainnya Karena yang kita telan itu bukanlah makanan Tetapi itu adalah suatu benda yang terbuat dari besi dan bajat Loloh benda pusaka Ilmu kebal ini juga cukup unik dan mungkin itu sangat jarang para spiritualis itu yang menguasainya Zaman dulu itu ada seorang kiai ya, kiai sepuh dari daerah Jepara yang menguasai ilmu ini Caranya yaitu benda pusaka ya, benda pusaka yang memiliki energi atau radiasi positif Seperti mungkin tomba keris Itu dihancurkan dengan palu sampai menjadi kepingan-kepingan kecil Selanjutnya kepingan-kepingan tersebut itu diasma atau didoakan dengan asma-asma tertentu Lalu ditelan menggunakan pisak Menurut kiai tersebut fungsi atau khasiat loloh benda pusaka ini adalah Untuk kekebalan mutlak dan kemudian kulit menjadi kencang Sehingga seseorang itu akan nampak awet muda Selain itu manfaat lainnya itu adalah stamina itu bertambah dan tidak mudah loyuk Cocok sekali bagi orang yang mengalami impotensi Seseorang yang menguasai ilmu loloh pusaka ini Tentunya tirakatnya itu pasti haruslah kuat Yaitu energinya itu harus lebih tinggi dari pusaka yang dihancurkan tersebut Nah kalau orang biasa menghancurkan pusaka Dan pusaka itu berioni atau berenergi positif tingkat tinggi Maka bisa-bisa orang tersebut akan kewalat pemirsa Karena pusaka itu adalah buatan para empu yang tidak sembarangan Seseorang yang telah diloloh ya Ataupun diisi dengan cuilan atau serpihan benda pusaka tersebut itu Tidak perlu berpuasa mirip membaca apa atau ritual-ritual yang lainnya Setelah seseorang diisi langsung bisa berfungsi Tidak usah ngapa-ngapain Jadi langsung saja sudah berfungsi Namun ada syaratnya yaitu tidak boleh takabur ataupun sombong Kalau kita pikir-pikir ya tentunya metode ilmu kebal tersebut sangat tidak umum Mungkin cukup sulit dinalak Tetapi itulah yang namanya ilmu gaib Cara kerjanya memang sangat misterius sekali pemirsa Bahkan yang punya ilmu gaib sendiri Yang mengamalkan ilmu gaib sendiri itu Tanpa disadari itu juga heran Dalam hatinya itu pasti berkata kok bisa ya Memang ilmu gaib adalah ilmu yang misterius Namun begitu tetap banyak orang yang membutuhkannya Itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan Saya Patinu Alamududhidi Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wabiham tiga Asyadu'ala ilaha ila antastogfirukawadu bilik Alhamdubillahi rabbil alamin Wabillahi taufiq walidayah Waridu walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Spiritual